Pencurian motor milik mahasiswa terekam CCTV di rumah Kos Desa Dukuhwalo, Kecematan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Akibat kejadian ini, mahasiswa asal Banjarnegara tersebut kehilangan motor trail 155 cc. Inilah video rekaman CCTV milik Kos saat terjadi pencurian motor milik Sadewa Kamara Aji, mahasiswa asal Banjarnegara di rumah Kos Desa Dukuhwalo, Kecematan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kronologi kejadian, korban pulang ke Kos jam 1 pagi dini hari, kemudian memakirkan motor di garasi Kos tanpa dikunci stang. Selanjutnya masuk kamar Kos dan tidur. Saat pagi hari akan berangkat kuliah, korban mencari motor di parkiran Kos namun tidak ada. Kemudian korban mengecek rekaman CCTV rumah Kos depan dan terlihat dua pelaku pencuri berboncengan motor. Dari rekaman CCTV terlihat dua pencuri berboncengan menggunakan satu motor. Setelah di depan Kos, satu pelaku turun dari motor jalan kaki menuju parkiran motor Kos dan mengambil motor trail milik korban yang tidak dikunci stang. Selanjutnya pencuri menuntun motor dari parkiran Kos keluar gang ke arah selatan. Pertama saya parkir itu sekitar jam 1 kurang. Jam 1 kurang, saya balik ke Kos. Siang? Malam. Oh malam. Ya malam. Nah, sudah saya balik ke kamar. Terus kejadian waktu hilangnya motor itu sekitar jam 3 lebih 20 menit. Itu terapkan di CCTV sekitar jam segitu. Nah, terus waktu ketahuan motor hilangnya itu sekitar jam 8.40 waktu saya mau berangkat kuliah. Akibat kejadian ini, mahasiswa asal Banjarnegara tersebut kehilangan motor trail 155 cc. Kasus pencurian motor trail ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Kembaran Polresta Banjumas.